Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi editing video yang bernama Jadi dengan menonton video ini, saya berharap nantinya Anda akan bisa edit video seperti layaknya Youtuber Profesional Software editing video yang kita bahas ini bernama Wondershare Filmora Aplikasi ini paling sering digunakan oleh pemula dalam melakukan edit video untuk di upload ke youtube mereka Oke langsung saja, untuk mendapatkan aplikasinya, kita bisa masuk ke website-nya Kita klik saja di google, Wondershare Filmora Lalu kita search Nah ini di sini dia Oke sekarang kita pilih bagian free download Aplikasi ini hanya berkapasitas 1,0 MB Ini dikarenakan saat menginstallnya nanti, kita butuh koneksi internet Oke Selesai kita download, lalu kita klik Nah, lalu kita klik install di sini Dikarenakan pada komputer saya sudah ada Wondershare Filmora Jadi saya tidak perlu menginstallnya kembali Pastikan saat Anda menginstall ini, Anda butuh koneksi internet ya teman-teman Oke Sekarang setelah saya selesai menginstall, saya langsung buka ini di aplikasinya Nah, di sini ada dua pilihan, satu easy mode dan satu full feature mode Nah, jika kita pilih easy mode Nah, di sini ada pilihan untuk menambahkan file Jadi pada bagian easy mode ini Nantinya video kita akan diatur otomatis Jadi ini kurang cocok kita gunakan untuk melakukan editing video Jadi nantinya kita masukkan file kita Temanya kita tentukan, musiknya kita tambahkan Dan langsung disimpan Jadi kita tidak bisa melakukan edit lebih banyak Kita keluarkan saja Nah, sekarang kita masuk untuk full feature mode Nah, jika Anda ingin mengedit lebih baik menggunakan ini Kita klik Nah, ini dia tampilannya Ini merupakan area kerja untuk software ini Di sini ada pilihan Untuk tempat file yang akan kita lakukan edit file-file kita Nah, untuk bagian ini dia nanti tampilannya Dan di sini timeline Ini namanya timeline Untuk area kerja kita nantinya Nah, untuk melakukan memulai editing Kita masukkan terlebih dahulu file yang akan kita kerjakan Atau kita edit Klik di sini Bagian input media file Tanda panah ke bawah Atau bisa juga klik di sini Di sini ada pilihan input media file Oke, kita klik Nah, ini merupakan bahan yang akan saya masukkan untuk di edit Klik open Oke, ini merupakan bahan saya Sekarang untuk memulai kerja kita Dikarenakan biasanya suatu video itu dimulai dengan intro Maka saya masukkan intro terlebih dahulu Caranya kita klik tahan Lalu kita geser ke bagian timeline Kita bagian, kita geser ke sini Lalu kita lepas Oke Lalu kita masukkan Video kita Yang ini Kita susun Oke, jadi videonya nanti digabung ya teman-teman Jadi selesai intro Kita masuk ke video Lalu saya masukkan Untuk musiknya Oke, sekarang Saya masukkan ini Biasanya ke dalam video youtube itu ada Tampilan webcam ya Untuk Biasanya kalau video tutorial atau game Dia ada webcam ya Jadi Saya biasa Saya Untuk ini Saya menggunakan ini Kita geser Lalu kita klik pada bagian bawah saja Nanti ini Video yang ini kita munculkan di bagian tengah-tengah ya Atau di bagian mana saja Terserah Bukan di samping ini ya teman-teman Tapi di bawah Nah Karena kan videonya masih Video yang awalnya itu ditutupi Jadi kita Kecilkan Nah ini green screen namanya Biasanya ini untuk webcam Biasanya untuk Tampilan Orang yang memberikan tutorial Jadi Di dalam aplikasi ini juga ada green screen Fitur green screen Jadi untuk menghilangkan green screen nya Bisa kita Lakukan Pada Kita klik dulu videonya Yang ini Lalu kita pilih Yang ini Icon green screen yang disini Atau bisa juga dengan klik kanan Lalu Pilih green screen Nah Lalu klik Checklist pada bagian ini Oke Jadi green screen nya hilang Coba Nah Dipilihnya disini Untuk menambahkan efek yang lain Seperti bayangan Bisa di klik disini Untuk bayangannya Untuk Pengaturan arah bayangannya Kita bisa klik Bagian bagian ini Di atas Di kanan Atau disini Saya buat saya disini Lalu ada bagian yang lain-lain Transparent nya Kita bisa klik disini Kita kurangi Oke dan bagian yang lainnya Lalu kita klik ok Nah jadi video kita disini Jadi kita bisa juga Mengecilkan Video yang kedua Yang kita pilihkan Biasanya untuk webcam Dibuat di sebelah kanan Ini saya buat saja Di sebelah Kanan ini Namun agak besar ya teman-teman Karena kan videonya agak kecil Jadi kurang menampak Oke Nah Sekarang Disini ada bagian Pada pojok kanan Eh Sebelah kanan Ada bagian untuk memperlebar Area kerja kita Jadi kita lebih mudah nanti Untuk memotong video Jadi kita buat saja Disini Segini Oke Nah Sekarang kita Lakukan Editing Semacam Mungkin Ini area tempat Review video kita ya teman-teman Coba kita Review Oke Itu dia Coba kita Klik pada bagian ini Kita untuk Menentukan Dimana kita mau preview Kita bisa geser bagian ini Oke Nah contohnya dari sini Itu bagian screen Green screennya Mungkin tidak Nampak ya teman-teman Dikarenakan layar Belakangnya juga Warna Gelap Dan Tampilan video yang satu lagi gelap Jadi Dia kurang nampak Nanti Anda bisa atur sendiri Nah Sekarang kita coba Untuk memotong video Mungkin Kemungkinan ada Pada bagian Video teman-teman Mungkin ada bagian Yang harus dipotong Yang tidak Kurang diperlukan Itu Sering Dilakukan Contohnya saja Kita akan membuang Pada bagian Pada bagian Nah ini dia Contohkan saja kita Pada bagian ini Jadi cara memotongnya Kita klik Tempat kita Buat kursor kita Pada tempat ini Permanya dari Menit sekian Lalu klik kanan Atau disini ada Tanda Disini ada Klik dulu Videonya Ada disini Tanda gunting Atau kita potong Klik disini Oke Lalu kita Pindahkan Kursornya Ke bagian Sampai mana Dia video Akan dipotong Saya Lakukan sampai Pada bagian ini Nah Disini Lalu klik lagi Atau klik Disini Tanda gunting Atau klik kanan Pilih split Nah Jadi ini merupakan Video Bagian video Yang akan saya Potong Dan saya buang Oke Kita bisa klik Delete Ini Tanda icon Delete Atau klik kanan Juga Pilih delete Bisa Atau Tanda icon Disini juga Bisa Oke Jadi Video kita Yang tadinya Pada bagian Yang kita potong Atau Oke Seperti itu Atau mungkin Ada lagi bagian Yang akan kita potong Contohnya Saja Kita potong Pada bagian Yang ini Kita geser Kursornya Lalu klik kanan Split Nah Lalu kita Tentukan Sampai mana Dia dipotong Contohnya Sampai sini Lalu klik Cut Tanda penting Nah Lalu ini Kita buang Kita delete Oke Seperti itu Untuk memotong Bagian-bagian Video yang Tidak penting Sekarang kita Akan Contohnya Kita akan Gimana ya Video ini kan Ada audionya Jadi Jadi Saya ingin Gimana caranya Untuk Agar video ini Tidak Bersuara Jadi kita bisa Klik kanan Lalu Pilih edit Disini Nah Disini ada Pilihan Audio Kita pilih Pada bagian Audio Nah Untuk bagian Volume Kita bisa Kecilkan Mungkin 50% Atau 0% Nah Disini ada Pilihan Suara ya Teman-teman Bisa juga Diperbesar Menjadi 200 Jadi Kemungkinan Saat Anda Membuat Video Suaranya Kecil Jadi Anda Bisa Memperbesarnya Pada Menggeser Pada Bagian Ini Kita Coba Dulu Bagian Sampai 200 Lalu Kita Free Nah Ini Pada Bagian Ini Video Untuk Suara Tadi Mungkin Yang Terdengar Pada Bagian Green Screen Coba Untuk Mematikan Videonya Bisa Kita Klik Klik Kanan Pada Bagian Green Screen Video Yang Bersuara Lalu Kita Klik Mute Atau Diamkan Jadi Untuk Video Yang Di bawah Ini Suaranya Tidak Ada Lagi Namun Untuk Video Di atas Ini Ada 22 100% Dari Video Aslinya Coba Kita Preview Oke Oke Seperti Itu Namun Saya Ingin Agar Suaranya Yang Video Pada Bagian Yang Ini Saya Saya Ingin Dia Tak Bersuara Jadi Nantinya Saya Akan Menambahkan Musik Untuk Menggantikan Musik Pada Video Ini Jadi Saya Klik Kanan Lalu Klik Mute Nah Begitu Juga Untuk Bagian Yang Lain Ini Juga Masih Bersuara Juga Sekaligus Nah Bersuara Klik Kanan Mute Lalu Ini Juga Klik Kanan Mute Nah Jadi Video Yang Ini Tidak Bersuara Lagi Namun Untuk Green Screen Ini Saya Akan Buat Suaranya Saya Hilangkan Tanda Mute Oke Lalu Saya Ingin Anggar Ini Saya Ganti Dengan Musik Suaranya Diganti Dengan Musik Nah Pada Bagian Musik Yang Tadi Yang Telah Kita Import Kita Masukkan Kita Geser Ke Bagian Bawah Disini Dia Bagian Musik Oke Namun Dikarenakan Video Yang Ini Dia Ada Musik Suaranya Jadi Saya Ingin Musik Selang Seling Saya Geser Kesini Jadi Musik Mulai Dari Video Yang Ini Jika Musik Mungkin Tidak Cocok Mungkin Musik Terlalu Panjang Maka Kita Sesuaikan Pada Bagian Videonya Jadi Jika Videonya Selesai Musiknya Juga Selesai Nah Sekarang Kita Klik Pada Bagian Ini Terakhir Bagian Akhir Agar Dia Sesuai Dengan Ini Mungkin Dengan Tampilan Seperti Ini Dia Tidak Pas Pada Garis Akhirnya Kita Bisa Lebarkan Pada Bagian Ini Nah Oke Kita Pilih Kita Tentukan Terakhir Jadi Disini Jadi Musiknya Kita Klik Lalu Klik Kanan Lalu Kita Klik Split Atau Disini Juga Bisa Di Bagian Gunting Yang Ini Di Bagian Gunting Yang Ini Tapi Terlebih Dahulu Klik Bagian Yang Makan Dipotong Ya Teman Teman Oke Kita Klik Split Nah Lalu Ini Kita Hapus Oke Agar Dia Tidak Mau Geser Geser Jadi Kita Ini Pada Bagian Ininya Kita Kecilkan Agar Seluruhnya Nampak Pada Layar Nah Disini Ada Bagian Untuk Menggeser Agar Semuanya Nampak Ya Oke Disini Kita Geser Kita Kecilkan Sedikit Lagi Terlalu Kecil Oke Begitu Cara Untuk Memotong Video Teman Teman Sekarang Saya Coba Agar Video Yang Kedua Ini Yang Berbentuk Creen Screen Ini Saya Ingin Menampilkannya Pada Bagian Pada Bagian Atau Bagian Dimana Di Saya Pilih Di Bagian Akhir Saja Teman Oh Di Bagian Di Tengah Tengah Saya Mengunculkan Di Tengah Tengah Jadi Saya Ingin Saya Akan Menggeser Di Bagian Tengah Jadi Untuk Ininya Nanti Muncul Pada Bagian Tengah Video Sebelumnya Tidak Muncul Nah Untuk Di Tengah Nantinya Akan Muncul Coba Kita Preview Tengah Tengah Oke Seperti itu Jika ingin agar ini muncul di bagian akhir bisa juga kita geser pada bagian ini Coba kita preview Oke seperti itu Mungkin saya buat pada bagian Akhir saja Nah sekarang kita akan coba Menambahkan Text pada video kita Untuk menambahkan text Kita bisa pilih pada bagian text Di sini Oke Di sini banyak pilihan text Bentuk text yang bisa kita tambahkan Kita contohkan saja Kita pilih pada bagian Contohnya yang ini ya teman-teman Sebelumnya ini Jika Anda baru menginstallnya Mungkin ini belum ada Tersedia Jadi kita download dulu Untuk fitur-fitur ini Namun ini sudah ada Namun untuk menggunakannya Harusnya kita download Seperti Kita Pilih contohnya Seperti pada bagian Musik Nah Sebelumnya dia akan Bentuknya seperti ini Jadi harusnya kita download Terlebih dahulu Untuk menggunakan Ini untuk menggunakan Ini musik Ini musik ya teman-teman Bukan text Namun sama saja Pada bagian text Saat kita pertama Menginstall aplikasi ini Untuk menggunakan Yang ini Kita bisa klik Pada Tanda panah ke bawah ini Atau Tanda Add to project Yang ini Nah Jadi Nantinya dia akan Men-download Jadi Jika kita ingin Menggunakan ini Harusnya kita Download terlebih dahulu Sampai 100% Oke Nah Jadi musik yang ini Sudah bisa kita gunakan Oke Begitu juga Untuk bagian text Namun semua ini Sebelumnya sudah saya download Nah Contohnya Saya akan menggunakan Text dengan bentuk Seperti ini Maka saya Geser Klik pada bagian timeline Untuk bagian text Nah Disini klik dua kali Lalu kita bisa ganti Textnya Klik pada bagian ini Contohnya saja Kita buat judul video ini Hmm Apa ya Oh Contohnya Cara Cara Buka Webcam Laptop Disini Coba kita ganti Computer Android Nah Untuk Mengecilkan ini Mungkin ini terlalu besar Kita bisa pilih pada bagian ini Size Kita Buat saja Contohnya Contohnya Terlalu kecil 40 Terlalu Sempat Keempat Bagian untuk Menggesernya Kita geser saja Kesini Nah Untuk Dikarenakan Tulisannya Kurang nampak Jadi kita bisa Ubah Warnanya Kita buat Sanya warna putih Nah Untuk bagian ini Kita coba Isi dengan Isi dengan Share Oke Contohnya saja Karena Ini terlalu ke kanan Jadi ini Kita geser saja Teman-teman Klik advance Agar lebih Pas Dia Oke lalu kita klik ok Sekarang coba kita preview Nah seperti itu Untuk textnya ini bisa Mungkin teman-teman ingin agar textnya ditampilkan lama Jadi bisa kita lakukan seperti berikut Kita klik ujungnya disini Lalu kita Panjangkan dia Jadi coba kita preview Jadi tampilan textnya nanti akan Ditampilkan lama ya teman-teman Untuk memperlebar previewnya bisa kita geser pada bagian ini Nah jadi Jadi jika teman-teman ingin agar textnya ditampilkan sekian detik saja Atau singkat bisa kita geser Nah Oke Oke Jadi anda bisa menambahkan textnya juga di bagian Video yang lain Jadi terserah Biasanya untuk youtuber Biasanya dibuat dia Tampilan channelnya Di bagian kanan bawah ya teman-teman Jadi kita bisa pilih pada bagian text Di sini ada bagian Hand draw Pilihan Tulisan di bawah gitu Atau Lower Nah yang ini Contohnya saja kita pilih yang ini Kita Tahan geser ke kemari Oke Untuk edit Coba kita klik dua kali pada text yang ini Contohnya saja Kita klik disini Kita isi dengan tulisan Subscribe Lalu disini kita buat nama channel kita Contohnya disini saya buat Kemputer Android Oke Saya perpendeksi saja Jadi pada video untuk menit sekian Text tersebut akan ditampilkan Kita Kita bisa Pindahkan juga dia ke bagian kanan Atau ke bagian atas Terserah Seperti itu Untuk bagian textnya juga Kita bisa pilih juga untuk Kita ingin menambahkan gambar Sumpah disini Kita klik advance Nah disini ada pilihan Add image Atau tanda panah Atau Shape up Bentuk-bentuk Gimana ya Kemungkinan Kemungkinan Tanda panas Contohnya Nah Kita bisa tambahkan tanda panah Atau Image Kita bisa tambahkan gambar Contohnya saja Kita tambahkan gambar Yang ini Nah Kita bisa tambahkan seperti ini Klik OK Coba kita preview Nah seperti itu Untuk menambahkan efek Text Ditampilkannya seperti apa Kita bisa klik dua kali pada textnya Lalu pada bagian ini Kita ada pilihan Animasi Nah disini ada pilihan animasinya Contohnya Kita ingin animasinya Kita buat saya Contohnya seperti ini Nah nanti tampilan seperti itu Untuk tulisannya Contohnya animasinya Saya gunakan yang ini Animasi seperti Ketikan Atau ini Nah jadi mungkin Seperti itu nantinya Atau ini Oke kita bisa pilih banyak Disini animasi Nah Oke ini yang ini Kita pilih Evaporate 1 Lalu kita klik OK Sekarang kita Oke Sekarang kita Bagian text sudah ada Sekarang kita pilih Pada bagian Kita pilih Nah Antara video Kemungkinan dia Coba kita preview Kita klik pada Bagian antara video Teman-temannya Untuk disini Saat dia berganti dari video Satu ke video yang lain Jadi dia Akan muncul secara Tiba-tiba Jadi untuk mengatasi ini Kita bisa Pilih Transisi Nah untuk transisi Aplikasi sendiri Aplikasi Wondersurf Filmora ini Sudah Banyak menyediakan Transisi Jadi kita pilih Bisa pilih Yang mana saja Contohnya saja Saya gunakan Liner Pipe Nah Kita bisa klik Pada transisinya Untuk Previewnya Bisa kita preview Terlebih dahulu Nah nantinya Seperti itu Coba kita Tambahkan Kita drag Pada bagian Yang ini Pergantian Video Antara satu Dan yang Terus Kelanjutnya Nah kita Pilih disini Kita tempatkan Coba kita Preview Ini Video Tiba-tiba Kita tambahkan Lagi pada bagian Yang lain Contohnya saja Saya pilih Nah jika Belum Seperti ini Belum Tersedia Jadi kita Bisa klik Download dulu Terlebih dahulu Atau Add to Project Nah Saya pilih saja Yang lain Contohnya saja Yang ini Kita drag Geser Ke bagian Ini Coba kita Preview Kurang Kurang tampak Ya teman Teman Mungkin Saya ganti Saja Biar Agar Biar Nampak Terlihat Contohnya Bagian Ini Kita coba Ini Sekarang Coba Kita Preview Itu ya Namun Saya kurang suka dengan transisi ini Saya hapus saja Saya Buat yang Tadi ya Oke Saya geser Kemari Sekarang Setelah bagian transisi Selesai Sekarang Saya akan membahas Tentang Efek Nah Oh Sebelumnya Banyak teman-teman Yang lain Bertanya Kepada saya Bagaimana caranya Agar Bagian video itu Bisa dipercepat Gitu Nah Untuk Aplikasi ini Bisa juga kita lakukan Mempercepat bagian Video tertentu Seperti Contohnya Mungkin ada Bagian video yang ingin Anda percepat Supaya video Anda Tidak terlalu panjang Nah Dengan caranya Kita Pilih dulu Contohnya Kita Mempercepat Bagian Bagian yang ini Sekarang Maka saya klik Klik kanan disini Klik split Lalu Tentukan Akhir dari video Yang akan dipercepat Contohnya Saya ingin Percepat Sampai kesini Kemarin Nah Sekarang kita Cut Oke Nah inilah Bagian video Yang akan kita Percepat nantinya Nah ini bisa dilakukan Dengan cara Klik kanan pada bagian Video ini Lalu klik edit Nah disini Ada pilihan Video Kita Klik pada bagian Video Oke Pada bagian Video Disini ada Pilihan speed Nah Speed disini Kita bisa Mempercepat Video ini Mungkin Mungkin Dua kali Tiga kali Empat kali Atau sampai Sepuluh kali Dan Jika ingin kita Melakukan slow motion Mungkin pada video Anda perlu Butuh slow motion Anda bisa memperlambat Video ini Sekian Mungkin Setengah Untuk Dari aslinya Atau Seperan Empat Nah Jadi disini ada pilihan Untuk kecepatan Video kita Contohnya saja Kita percepat Dia empat kali Dari Yang aslinya Untuk bagian Video yang telah Kita pilih Lalu kita klik Oke Sekarang kita Preview Mungkin pada video ini Kurang nampak Saya akan Coba Mempercepatnya Sepuluh kali Jadi Atau Lima kali Atau Kita Coba Dia agar Lebih Nampak Sepuluh Kali Sekarang Kita Preview Sekarang Preview Awalnya Masih Lambat Ini Sepuluh Kali Lalu Kembali Ke Normal Dari Sini Oke Oke Teman Teman Seperti itu Saya akan Coba Ini Video Video Dua kali Kecepatannya Nah Untuk memperlambat Anda bisa pilih Tadi pada bagian Yang akan Diperlambat Yaitu Klik kanan Lalu edit Nah Disini ada pilihan Speednya berapa Oke Pada bagian Pada bagian itu Sudah selesai Sekarang Kita coba Pada bagian Efek Kita akan Menambahkan Efek Pada video Kita Contohnya Saja Pada bagian Yang kita Percepat Tadi Kita Tambahkan Efek Kita Pilih Filter Efek Apa dia Pada bagian Filter Dan Overlay Overlay Coba Kita Pilih Efek Nya Mungkin Seperti Disini Dia juga Disediakan Banyak Efek Ya Teman Anda Bisa Pilih Salah Satu Contohnya Saja Kita Bisa Pilih Nah Kita Contohkan Yang Ini Kita Klik Drag Lalu Kita Tambahkan Kemari Nah Untuk Kita Ingin Agar Efek Nya Bekerja Pada Bagian Video Yang Kita Percepat Tadi Jadi Kita Kecilkan Ini Kita Sesuaikan Ukurannya Coba Kita Preview Kembali Nah Disini Ada Di Efek Perkambahan Efek Ya Teman Teman Untuk Video Yang Kita Cepat Sebanyak Dua Kali Oke Efek Oke Mungkin Anda Bisa Menambahkan Efek Yang Lain Pada Bagian Video Yang Lain Contohnya Saja Saya Tambahkan Efek Yang Ini Saya Klik Geser Bagian Ini Lalu Saya Coba Preview Anda Sesuaikan Efeknya Dengan Video Anda Ya Teman Teman Oke Efek Telah Selesai Untuk Musik Juga Sudah Ini Sekarang Saya Akan Coba Oke Bagian Efek Sudah Selesai Sekarang Pada Bagian Coba Kita Preview Semua Videonya Oke Coba Kita Disini Ada Pilihan Split Screen Nah Jadi Pada Satu Layar Itu Bisa Kita Tampilkan Beberapa Video Jadi Layar Kita Nantinya Dibagi Menjadi Book Disini Ada Pilihan Tiga Bagian Seperti Ini Ada Dua Bagian Seperti Ini Nanti Video Pertama Disini Video Dua Disini Ini Hanya Tambahan Saja Mungkin Anda Perlu Ada Suatu Saat Memperlukan Ini Oke Jika Yang Menambahkan Elemen Juga Ada Bisa Pilih Disini Untuk Efek Ada Disini Contoh Saja Kita Tambahkan Efek Api Disini Teman Teman Kita Keser Kemari Coba Kita Preview Sesuaikan Video Anda Ini Tadi Musik Ini Transisi Nah Jika Semuanya Sudah Selesai Sekarang Kita Tinggal Export Menjadikan Video 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 Menjadikan Ini Menjadi Video Oke Untuk Yang Efek Green Screen Tadi Saya Coba Tempatkan Tempatkan Pada Bagian Tengah Saja Teman Teman Nah Karena Ini Memiliki Musik Atau Suara Maka Musiknya Yang Ini Saya Akan Hilangkan Jadinya Saya Klik Kanan Split Lalu Sampai Akhir Ini Juga Disini Kita Split Kembali Lalu Saya Akan Hapus Bagian Yang Ini Nah Jadi Suaranya Dari Musiknya Dari Sini Nanti Video Yang Ber Green Screen Ini Oke Seperti Itu Teman Teman Lebih Tepatnya Coba Saya Tampilkan Green Screen Yang Lain Contohnya Saja Saya Masukkan Import Saya Pilih Green Screen Yang Lain Contohnya Saja Saya Pilih Yang Ini Nah Agar Anda Lebih Mengerti Penggunaan Yang Ini Bisanya Para Youtuber Dia Menggunakan Webcam Pada Videonya Saya Track Geser Ke Bagian Yang Ini Mulai Awal Video Nah Karena Videonya Masih Tertutup Jadi Saya Kecilkan Ini Video Yang Kedua Klik Pada Ini Lalu Kecilkan Dia Biasanya Disuluk Kanan Bawah Nah Untuk Menghilangkan Green Screen Kita Klik Video Yang Ini Lalu Klik Ini Green Screen Nah Lalu Kita Check List Pada Bagian Ini Kita Klik OK Nah Jadi Dia Hanya Tampilkan Gambar Selain Warna Hijau Layar Hijau Sekarang Kita Coba Preview Nah Jadi Untuk Green Yang Ini Dia Tampil Disini Bisa Ini Digunakan Youtuber Untuk Menampilkan Video Webcam Oke Sekian Saya Kan Hapus Video Yang Ini Saya Gunakan Yang Ini Saya Geser Kepada Bagian Yang Ini Teman Oke Setelah Selesai Untuk Menyimpan Video Bisa Kita Klik Atau Menjadikan Ini Video Kita Klik Pada Bagian Export Yang Ini Atau Klik File Lalu Kita Pilih Pertama Sekali Kita Simpan Dulu Project Kita Agar Suatu Saat Jika Kita Butuhkan Kita Bisa Buka Kembali Kita Klik Dulu Save Project As Atau Save Project Nah Kita Buat Namanya Tutorial Tutorial Oke Lalu Kita Klik Save Nah Sekarang Kita Ingin Menjadikan Ini Video Setelah Selesai Kita Jadikan Dia Menjadi Video Kita Klik Export Disini Atau Di Bagian Ini Ada Export Kita Klik Create Video Nah Disini Ada Format Videonya Ada WMP MP4 AP MOVE Dan Lain 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 Oke Kita Centuhkan Biasanya Saya Membuat Video Dalam Bentuk MP4 Disini Ada Pilihan Setting Nah Disini Ada Pilihan Setting Pada Bagian Base Ini Paling Bagus Namun Kapasitasnya Mungkin Agak Besar Namun Tidak Terlalu Jauh Beda Dengan Beda Atau Good Nah Biasanya Saya Menggunakan Ini Bagian Yang Ini Lalu Untuk Resolusinya Sendiri Kita Bisa Pilih Disini Nah Jika Anda Ingin Resolusinya Tinggi Anda Pilih Tinggi Namun Untuk Video Youtube Saya Biasa Menggunakan 1280 X720 Nah Disini Resolusinya Pertama Sekali Kita Klik Dulu Bagian Ini Dia Save To Penyimpanannya Dimana Kita Klik Disini Contohnya Kita Nah Setelah Semuanya Selesai Kita Atur Lalu Kita Klik Export Kapasitasnya Nanti Sekitar 49,5 MB Oke Kita Klik Export Lalu Kita Tunggu Sampai Video Ini Selesai Dijadikan Video Atau Dijadikan Video Kita Tunggu Saja Sampai Selesai Oke Jika Videonya Sudah Selesai Kita Klik Saja Find Target Atau Kita Buka Langsung Dimana Tadi Kita Simpan Oke Selesai Tadi Kita Buat Dia Yang Ini Teman Teman Tadi Namanya Intro Tunggu Kita Coba Kita Play Kita Mainkan Nφ Kiko ler Dora kiko Dora Kiko ini tadi fb-nya dan kita percepat videonya tadi kita percepat saja minta di teks yang muncul ini itu jadi saya harap setelah anda menonton video ini anda akan bisa melakukan editing video oke sekian dulu jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan video terbaru dari saya dukung channel saya oke teman-teman jika masih ada yang kurang tahu atau kurang mengerti anda bisa klik isi komen di bawah pada video ini terima kasih subscribe channel jangan lupa like serius untuk ini mampus 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 mampus